Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, balik lagi bareng saya Nurdin Herudin dan pada video kali ini kita akan membahas tentang cara beriklan menggunakan Facebook Ads untuk mendapatkan pesan WhatsApp lebih banyak jadi ini adalah cara paling simple karena tidak memasuk ke Ads Manager teman-teman semua bisa melakukan khususnya para pemula yang memang mencari WhatsApp masuk dan tidak memiliki website gitu ya nah ini kita masuk ke halamannya yang pertama jadi ini ada pensbag baru Maria Beanbag buat teman-teman yang nyari beanbag ya buat di cafe, di ruang meeting, ataupun di hotel gitu ya bisa pesan di sini nih kebetulan ini produk baru dan lagi di develop gitu ya nah di sini teman-teman pertama masuk ke pensbagnya gitu ya lalu kemudian pastikan sudah memposting di pensbagnya kemudian semuanya sudah lengkap informasinya header-nya, kemudian informasi biodatanya kemudian WhatsAppnya sudah dimasukkan gitu ya dan ini nih produk-produknya yang nyari beanbag oke nah kemudian di sini kita akan masuk ke WhatsApp resources kita akan masuk ke WhatsApp resources nah di sini teman-teman dipastikan WhatsAppnya sudah WhatsApp bisnis karena selain WhatsApp bisnis nggak bisa WhatsApp biasa lalu kemudian diaktifkan gitu ya yang pertama ada button kemudian WhatsApp number di pensbagnya ditampilkan lalu kemudian kita scroll gitu ya ke bawah nah di sini ada create a WhatsApp ad gitu ya nah kemudian kita create ad nah kita akan masuk ke sini ke tampilan iklan untuk mendapatkan WhatsApp dan di sini ada akun iklan nah teman-teman pastikan memilih akun iklan yang ada saldonya jadi jangan memilih yang nggak ada saldonya gitu ya begitu nah kemudian di sini teman-teman juga dipastikan nah ini button ya jadi button ini nomor WhatsApp cuma lagi loading nah kemudian ke bawahnya ada ad kreatif jadi ad kreatif ini teman-teman bisa mempromosikan katalog di WhatsApp bisnis makanya WhatsApp bisnisnya katalognya dilengkapi gitu jadi nanti kebetulan ini baru satu yang di upload jadi nanti tampilannya kayak gini nih nah jadi langsung ketika di klik mereka masuk ke katalog WhatsApp gitu ya nah tapi kemudian kita juga bisa pilih menggunakan postingan di Pantspeg jadi klik use a post kemudian pilih postingannya mana yang ingin dipilih lalu klik use post nah jadi kita akan menggunakan postingan yang ada di Pantspeg kalau teman-teman tidak ingin mempromosikan katalog ya nah ini tampilannya kita tunggu dulu nah untuk deskripsi ini adalah deskripsi untuk meng-posting katalog karena kita menggunakan postingan maka tidak akan berubah nah makanya ini dimatikan saja nah kemudian kita pilih ulang ya use a postnya kita pilih ulang pilih postingan yang ingin dijadikan edit content nah kemudian use post nah begitu lalu kemudian kita scroll ke bawah disitu ada headline ya kita tunggu loading dulu nah ada headline nah headline-nya ada Maria Beanback nah headline ini bisa dirubah disini teman-teman silahkan isi bisa dengan klik disini misalkan nah klik disini nanti tampilannya kayak gini ya nah headline seperti biasa lah ya ini teman-teman mungkin sudah sering gunakan nah jadi klik disini kayak gitu nah lalu kemudian teman-teman juga bisa memilih thumbnail ya nah ini kok klik sih ya oke teman-teman bisa memilih thumbnail kalau misalkan kontennya berbentuk video nah kemudian masuk ke bawah ada special ad category ini gak perlu ya karena kita bukan kategori khusus nah lalu kemudian masuk ke audience di bawahnya nah disini ada detail audience ada people in your local area jadi kalau misalkan teman-teman mempromosikan di local area bisnis teman-teman lalu kemudian ada juga custom audience ini kalau misalnya teman-teman sudah punya data audience khusus gitu ya lalu kemudian ada followers nah followers ini sebenarnya bawaan dari facebook isinya itu yang target jualan di internet lah gitu ya lalu kemudian setelah akhir pemirsa instagram nah kita pilih yang audience details nah ini kita edit nah disini pilih apakah laki-laki atau perempuan ya teman-teman silahkan ditentukan lalu kemudian usianya jadi usianya minimal 21 ya karena kebijakan terbaru lalu kemudian disini lokasinya karena ini defaultnya adalah local area kita hapus kita masukkan Indonesia nah ini banyak banget ya muncul Indonesia tapi kita pilih yang country indonesianya yang country kita lengkapi nah itu pilih Indonesia lalu kemudian kita scroll lagi ke bawah kita akan masukkan detail targeting nah ini masukkan interest gitu misalkan kita masukkan eyeliner misalkan ya nah eyeliner nah setelah dimasukkan teman-teman disini bisa langsung men-save nya tapi disini kalau misalnya teman-teman ingin lengkap ada di edge manager tentunya ya nah setelah itu kita save audience nah seperti itu jadi langsung berubah ya nah kemudian ke bawah kita akan masuk lagi ke durasi iklan gitu ya dan anggaran nah disini anggaran paling rendahnya itu adalah berapa 20 ribu kalau nggak salah ya kita cek jadi sehari kita bisa iklan menggunakan budget 20 ribu kita akan pakai yang budget minimal lalu kemudian durasi harinya teman-teman bisa kurangi ya tapi yang pasti minimal itu 4 hari jadi kalau di bawah itu facebook akan merekomendasikan akan efektif itu minimal 4 hari nah jadi teman-teman silahkan beriklan lah menggunakan ini minimal 4 hari gitu ya nah kemudian kita scroll lagi ke bawah kalau misalnya teman-teman melihat increase limit kayak gini approaching spending limit itu biarin aja itu nggak ngaruh ya nah kemudian placement disini facebook dan instagram diaktifkan lalu kemudian metode pembayarannya teman-teman disarankan menggunakan kartu debit ya biar lebih nyaman sih sebetulnya saya disini menggunakan visa oke bukan promosi nah kita cek disini totalnya 88 ribu ya selama 4 hari dan udah lengkap ya dan disini setelah teman-teman dipastikan sesuai maka bisa langsung promote now nah jadi iklan akan disubmit lalu kemudian kita akan diarahkan ke pusat iklan jadi ke ad center lah ya nah kita tunggu nah ini jadi kita ingin apa facebook diarahkan ke ad center untuk melihat iklan yang kita buat gitu oke kita klik aja nah ini tampilan ad centernya ya ini sedang di review ya nah so teman-teman silahkan bisa coba cara ini di rumah dan langsung praktik